Perdua? Iya, kenapa enggak? Bitar akustik, terus kita pecah suara Bisa jadi bagus kalau kita sering latihan Hah? Sering latihan? Kenapa lo tau? Lo juga gak bener-bener mau tau kan? Lo juga udah ngaker sama gue Maksud lo apa sih, Dis? Eh, udah deh, gak usah bela gapilan Lo tuh cuma pengen nyenengin hati nyokap gue doang Iya kan? Gampang, yang penting Mingga tuh dari kursi gue Tuh aja ngambek Lo tau gak Mel, kenapa dia bisa jadi kayak gitu? Nervous sekali Meng, kenapa sih? Lo udah perlu apa sama dia? Enggak sih Tapi nyokapnya minta tolong gue terus Claudia baru saja kirim email ke saya Dia suka sama kerja kamu Dan dia minta sekalian kamu dibebaskan dari kelas saya Supaya kamu bisa lebih konsentrasi mengerjakan proyek di Bangkok Aku udah coba untuk bunuh perasaan aku ke dia dan Tapi gak bisa Tiap kali aku ngeliat dia Aku sakit Tapi aku sayang sama dia Yuk Gue tau ini pasti susah banget buat lo Tapi percaya deh Lo bisa hidup tanpa dia Gue tau pasti susah banget buat lo Karena lo udah nyerahin segalanya ke Indra Emangnya kamu tau dari mana? Liat aja nanti lidah kamu Pahit Sempet Kering loh Wah Hei Wah Ayo kemarin sore ngapain di layap bahasa? Aduh Lo ngomong apaan sih Ren? Apa sih yang memarini gak tau? Berarti kemarin kamu gak pulang dong? Eh Eh Kok kamu lebih percaya sama omongannya Reni sih? Hah Berarti kamu liat kan cowok yang sepa yang kemarin keluar dari lab bahasa? Aaaaah Enggak kok enggak Gak ada kok cowok yang keluar dari lab bahasa kemarin Mimpi kali kamu Hah Yang bener Hah Loh Kok kamu tau sih Kalo kemarin ada cowok yang keluar dari lab bahasa? Loh 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 Tadi katanya gak ada gimana sih? Tapi Tadi kamu bilang ada Hei Hei Aduh Udah 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 Aduh Pusing 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 nih Aduh Aku jadi sepat nih Ya Aduh Makas itu basuh hidup-hidup Hei, ngapain mongong sendirian? Hei, ngapain mongong sendirian? Kalo lo mau nganggep itu perhatian, terserah. Terus? Tunggu apa lo sekarang? Katanya lo butuh temen, yang bisa ngertiin lo. Yang gak mau ngambil keuntungan. Jadi lo mengajukan diri nih sekarang? Lo anggap diri lo layak? Juru jual mahal lo tuh pasti tau. Hei, kayaknya lo tuh dicariin sama semua cowok deh. Sama Gary, sama Donny. Tapi gue gak bilang sih lo disini. Karena gue tau lo pasti bete kan? Oh iya, gue denger lo ngepilih kontes Miss Asiana ya? Di Phuket kan? Selamat deh. Lo marah ya gue deket sama Donny? Sadar lo. Perasaan lo fine-fine aja pertama kali. Kenapa tiba-tiba now it's a big deal? Karena gue tau lo. Lo tuh tukang mainin cowok. Lo jangan ngecap gue gitu dong. Apanya yang asal ngecap. Seluruh Jakarta juga udah tau. Lo tuh tukang mainin cowok. Dalam seminggu lo bisa dapetin 10 cowok. Sejak kapan lo peduli? Karena gue gak suka aja sama gaya hidup lo yang kayak sekarang. Eh, gue gak pernah punya masalah ya sama hidup lo yang serban nanggung. Jadi model nanggung, pacaran nanggung. Jadi mahasis lo juga nanggung. Karena lo gak pernah peduli sama perasaan orang. Lo juga gak peduli sama masjidnya orang. Bahkan lo juga gak pernah peduli sama Donny. Karena lo cuma mentingin diri lo sendiri doang. Eh, gue peringatin ya sama lo. Gue paling bete sama orang yang selalu jadi hakim. Padahal diri sendiri juga gak becus. Oh iya, satu lagi. Lo gak ada hak. Lo gak ada alasan untuk campur urusan gue sama Donny. Kenapa sih lo mikirin kita mulu? Soalnya gue masih sayang sama dia. Soalnya gue masih sayang sama dia. Jadi Gladys bener-bener sudah gak inget lagi sama keluarganya. Sama orang tuanya. Begitu kan? Tanda. Saya bisa pastikan kalau kesibukan Gladys akhir-akhir ini memang beralasan. Dia lagi butuh dukungan untuk pemilihan model di Phuket. Alah! Alasan! Kalau dia sampai gak mau terima telepon dari orang tuanya. Itu sih namanya udah bener-bener keterlaluan Don. Kalau begini caranya mana mungkin dia bisa dapat dukungan dari kami? Eh... Mungkin... Mungkin dia lagi butuh konsentrasi Tante. Sehingga... Oh jadi kami ini semua dianggap sebagai pengganggu konsentrasi dia? Begitu? Maaf Tante. Saya cuma bisa janji. Saya akan temui dia. Saya akan coba bicara sekali lagi. Tante. 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 Gue mau buru-buru. Gue antarin, ya. Apa? Supaya sepanjang jalan lo bisa kuat many gue? Enggak engga. Dis! Dis! Senggaknya lo ngomong dong sama orang tua lo. Jangan kabur terus. Nggak usah megang-megang ya, ternyata ada yang cemburu lagi. Tera, lo bener nggak ini jalannya? Kita tuh udah kemaleman. Aduh, nggak usah ribut deh lo. Gue tuh paling jago baca peta. Lihat aja nih, sederetan rumah gede dan nggak bermodel. Ini pasti daerah Pluit. Pokoknya yuk, kalo lo udah deket lagi sama nyokap lo dan keluarga lo tuh udah asik lagi. Lo tuh udah aman, lo nggak perlu lagi mikirin si Indra. Buang-buang tenaga lo aja. Satpamnya rese amat sih tadi, pake minta KTP segala. Udah gitu gaya banget lagi mobil gue pake di deteksi-deteksi. Ini sebenernya rumah nyokap lo apa mo sih? Alamatnya sih bener. Kata ayahku ibuku tinggal disini sekarang. Yuk, bokap lo bilang nggak nyokap lo disini tinggal sama siapa? Aduh, yuk kita tunggu disini aja ya. Yuk. Yuk, yuk kita tunggu disini aja ya. Yuk. 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 Kenapa? Di, saya di. Tolong. Menurut kamu, jam yang mana yang bagus untuk meeting aku sama Pak Kurniawa nanti? Hah? Tolong di. Ya ampun, Odi. Odi. Saya pikir, masa saya harus bantu kamu milikin koper, milikin baju, milikin model rambut, dan sekarang milikin jam tangan. Hah? Apa maksudnya ada bicara kamu? Hah? Eh, maksud saya, ya ini kan bukan job di saya. Ardi, denger ya. Kamu itu asisten saya. Asisten. Jadi kamu harus bantu-bantuin saya dari buat gedung, bahkan bauin belanjaan saya. Ngerti? Enggak. Enggak. Encik. Enggak. 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 Yeah. Udah setengah jam kita nunggu disini Tapi yang minum aja gak dikasih Gak apaan sih Bunda Siapa kamu panggil-panggil saya Bunda Bunda Ini Ayu Anak Bunda Anak Pak Gunadi Saya adalah Bu Johan Saya tidak pernah punya suami bernama Gunadi Apalagi anak bernama Ayu Tapi Bunda Ayu ingat Ayu ingat Ayu ingat Ayu ingat Bunda Kamu ingat ada Satpam di luar Bunda Sekali lagi kamu panggil saya Bunda Saya akan panggil Satpam Yuk kita pulang aja yuk Bunda ini Ayu Ibu ingat layu Bunda Ini layu Bunda 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 selamat menikmati sekalian aja gue nyiciin bajunya Arti Kamu itu mesti ngertiin saya kalau saya itu orang yang terlalu perfeksionis jadi dalam hal sekecil apapun saya ingin yang terbaik jadi saya gampang stres untuk mengalami hal-hal detail seperti tadi baik baik oke kamu sudah banyak membantu saya dari pagi kamu datang sampai sekarang pasti kamu lapar kan sekarang kau matikan komputernya kita makan bersama oke oh iya di oh iya kira-kira enaknya kita makan malam dimana ya jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan selamat menikmati